Jadi kalau dari bentuk infektif memenuarkan seperti hematobium tengah misalnya seperti ini, tengah ada huruf A, hematobium seperti hematobium kalau pernah muncul sih teori ini tembak-tembak, cacing lagi nih coba ini bawah sih terima kasih terima kasih di teologi kondisi pasien seorang anak laki-laki selama tahun datang ke pusat semesti antar ibunya dengan keluhan nyari serta lendir dan darah serta nyari saat gabing keluhan dialami pasien sejak dua bulan ini pada pemeriksaan fisik ditemukan kondisi panemis menurut sedikit distensi ibu pasien membawa hasil pemeriksaan pesis yang dilakukan saat pemeriksaan sebelumnya yaitu didapatkan sesuatu yang lonjong dan ujungnya seperti tutipotol apakah parasit menjadi teologi pasien tersebut tricuris, tricura lonjong tutipotol tricuris ke 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 Kemudian dilakukan pemeriksaan hapusan veses dan didapatkan lava dengan ujung berbentuk seperti huruf W. Apakah penyebab dari penyakit di atas strongyloides? Jadi memang di kulit juga bisa, migratory, bersinggah dari kulit. Ini filari form yang huruf W, bentuk yang menginfeksi. Filari form infeksi, huruf W ini. Oke, 26, tembak-tembak lagi. Cuci juga. Langsung ini, like, nyoba dulu. Sampeses, tonur opal, ding-ding, tompal tidak hapis. Atau ini, Chiara? Saya kira apa, Chiara? Apakah penata laksanaan yang tepat? Saat anak laki-laki tujuh tahun dibawa ibunya ke puskes karena keluhan nyari perut disertai mol dan muntah. Oh, tiga lapis albendagel. Tiga lapis albendagel, tersebut. Di kira-laki, ini klinisnya, skarif umbendagel, kermi, eh, kermi, eh kermi, 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 kermi. jadi albumin bergelombang decorticated ini kalau panjang kalau kalau oke 27 ini ini jadi selain kalau 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 selain ada di urin semacam cairan dari lempatik tadi ini kalau ada mikroskopis oke next nomor 28 bawah Masuk ke filariasis, harus memang mati di sini 12 hari. Di encing, karbamazine citra 6 mg per KGB per hari. Selama 12 hari. Sebenarnya boleh informasi dengan keduanya. Oke, kita ganti sistem organ. Diadanya diagnosis, laki-laki 8 tahun, bengkak kelopak mata, kedua, kungkai. Sejak satu minggu makin berat. CTV yang masalah, RR-nya memang sedikit naik, 30 kali ke menit. Ini Adam Palpebra. Dari lab, ini kemungkinan albumin sih. Kalau mau urine kratinum, urine juga ada proteinuria. Nah, eritrosit ada plus 1. Jadi ini lebih khas ke Adam-nya. Nefrotik ini. Jadi nefrotik dengan nefritik. Nefritik biasanya yang lebih khas itu BAK kemerahan atau seperti kola. Karena dia lebih banyak proses nefrotik peradangan. Kibat dari naps. Jadi ini letak perbedaan. Kalau nefrotik dikasih prednisone. Karena dianggap idiopatik tadi. Ada tempat untuk prednisone dan bioretik ini. Kalau nefritik, justru sebenarnya. Pake antibiotik, eritromesin. Nah ini contohnya. Teologi. Dia ada yang mengorokan. Dari sini ke naps. Stratococcus. Setelah dia. Nomeral nefritik sakut. Post-tractococcus. Ada. Dari antigen si Stratococcus tadi. Membantu yang namanya antibody. Ibaratnya kayak. Ya itulah. Kita bicara anak baik-baik. Nah tiba-tiba salah pergaulan. Jadilah dia. Pencuri. Nah inilah si. Autoimun tadi. Ya. Pastu ya. Nah ini. Ini masih tentang. Nefru. Oke. Poppy coba. Silahkan Poppy. Soal Desk. Apa pengobatan yang tepat. Laki-laki tujuh tahun dibawa ke buksanas. Dengan keluhan kencing berbau sejak dua hari yang lalu disertai rewel. Dan menangis saat kencing. Fasin juga dikeluhkan demam tiga hari. Pemeriksaan fisik. Nah di 90 kali per menit era 26. Nah suhunya demam. Menyeri ketok kosto vertebrae. Pemeriksaan HB11. HCT37. Lecosid Rp15.000. Trombosid Rp356.000. Pemeriksaan urin. Rutin didapatkan kecil berwarna kuming keruh. Dan lecosid Rp60.000 lapang pandang. Ini menyeri ketok vertebrae. Itu pelonevritis. Di anak-anak para safe reaction IV, Kak. Tidak ada di jalan sistemik. Jadi itu lah. Yang beda ini untuk rawat inap atau tidak dari di jalan sistemik. Kalau dia aduk, dia boleh rawat jalan. Sebenarnya dia lebih oral kalau dia rawat jalan. Ini dari kampung intrusida ini. 75mg. Seftri terkadi WB per hari. Rombongan sefalosporin. Kalau oral inilah yang ada di newscast. 43. SK. Selanjutnya. Ini 31 ini masih tentang SN tadi. Pinker uber buih. Ini nggak mereview. Prankison 2mg per kg. Prankison. Bukan Prankin Solor. Ini sebenarnya ada klasifikasi lanjutan. Kalau dia resisten steroid. Nah ini ada kuldus atau alternatif. Kita ubah. Kalau kagak lagi sebenarnya. Ini masih tentang klasifikasi kemerahan. Kemungkinan antara klasifikasi kemerahan. Tidak ada ketauhan nyeri. Tapi memang pitting Adam juga. Kemungkinan ini campuran necretik atau necretik. Karena protein nyeri juga. Kalau permasalahan di ini. Kinjal kayak gini. Komplikasinya bisa ke tekanan darahnya. Ke 50 per 100 tadi. Jadi dia muncul kayak penurunan kesadaran. Potensi encefalopati. Jadi sebenarnya dia. Dari darah tingginya mengekewaskan ke. Gejala-gejala. Ke ika. Penurunan kesadaran. Bisa juga akut. Jantung. Kinjal. Dari genaps. Jadi itulah. Harus bisa dijaga. Komplikasi itu. Oke. Ini tentang nasi ginjal. Kalau ginjal. Karena dia bocor tadi. Erythrosy protein. Jadi kita harus untuk diet. Untuk rendah garam. Untuk hipertensinya tadi ya. Antibiotik untuk ke streptococcus. Yang bisul-bisul di kulitnya tadi. Ini silin ya. Ini ISK lagi nih. Baku emas ISK. Konsep positif kan. Jadi ini kalau ini. Kita tahu spesies kuman kan. Ekolektor kan. Ekolektor kan. Ekolektor kita biarkan. Biar dapat terapi antibiotik yang. Spesifik dan sensitif kan. Untuk menjaga resistensi. Dan juga berulangnya. Rasus ya. Nah ini tadi. Mirip lagi nih. Kira-kira apa nih suci. 35. Silahkan coba. Dennis Silahkan coba. Terima kasih. Terrassa. Terima kasih. Atau ini, coba Aisyah, 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 coba Aisyah Aisyah, coba 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 sudah ada lendir darah jadi eritrosit dan nekwasit meningkat jadi kalau ini kemungkinan segala disentri ini kombinasi premetokrim, sulfah, metokrol segala disentri kalau metro itu memang dia BAB darah juga, tapi untuk yang penyebabnya entamubah historitika kalau dari klinis agak susah patokannya paling dari deigrasi lendir darah bisa tegne deigrasi segala disentri kalau tanpa deigrasi itu entamubah kita ingat di BKN segala itu kan biasanya prokaryot nah prokaryot itu lebih mudah masuk ke dalam sel epitel dia ada membran inti antara si entamubah ini ada membran inti jadi sebenarnya sulit lebih sulit menembus epitel usus jadi deigrasinya lebih keringat itu sih kalau teknik nafal ya salah satu back to basic oke ini 42 Pak Wasil langsung keyword jawaban apakah diagnosis pasien anak perempuan 7 tahun datang ke RS bersama ibunya karena mengeluh diari berlendir darah keluhan dialami sejak 5 hari ini keluhan disertai mual dan nyari perut riwayat pasien suka makan lelapan pemelisaan fisik Nadi 90 RR26 suhu 37.4 tidak didapatkan tanda deigrasi hasil pemelisaan makroskopik didapatkan eritrosit positif leikosit positif mikroorganisme bulat bulat kecil berisi eritrosit kristal karkot leiden positif dysentri dysentri amoba entamoba holistica B karkot leiden karkot leiden sentri amoba yang tidak tadi kalau si gelat lekosnya melingkat itu dari gram negatif oke ini banyak sebenarnya anaknya masih bisa 10 menit lagi belum yang PDL ini kalau nak di skip skip yuk anak anak ini 100 kalau ini PDL juga 100 dia sebenarnya yang dipisah persistem 25 ini proses infeksi baik komen bagaimana nih kita fokus anak dulu malam ini ini tapi menyeluruh apa ya hari ini PDL biarlah besok oke kita lanjut ini masih tentang diari mcconkey gram negatif tadi merah batah ini memang pilihan sudah ekonik ini dari fermentasi laktosanya ini masih invasif invasif ini kata dasarnya menyerang nah kalau yang menyerang invasif ini sebenarnya dari darah e-word ini memang dia lumayan tinggi tapi tidak separah hemorrhagic konkey ini khas untuk si ekoli sebenarnya jadi keywordnya dari fermentasi laktosa laktosa ini rombongan dari ini monosacarida untuk bulu dia cuma yang invasif tadi jadi kalau kalian ngafalnya triknya kayak ini invasif itu kan artinya kalau menyerang dia berarti sudah banyak makanan ingat kalau sudah siap menyerang makanan cukup ya sudah tidak butuh lagi gulo gulonya di sini elak rosak memang itu agak hafalan pakai logika kalau kalian cuma ngafal butoh itu wah namanya banyak ini patogen toxic agregas yang meredik mungkin kira-kira sebenarnya kayak itu tadi dari istilahnya secara tidak langsung apun aktosa dia negatif di invasif penting kan jadi keyword oke nomor 44 ini masih diari diari axostil axostil kista inti 4 ini gerdiasis ini sebenarnya kasusnya jarang dan kalau kalian di puskes pun ini kan jarang sih sampai peses ini jadi ya hafal keyword kalau soal kayak ini setiap inti gerdiasis gerdialam dia nah dia berlemak peses oke 45 tiara coba kira-kira apa nih apakah tata laksana yang tepat kemerahan pada pipi tangan kaki dan juga susu formula diganti dengan susu terhidrolisi sempurna B kalau soya ini kedalai justru jadi lagi susu sapi ganti susu atau susu formula soya jadi kalau disini kan susu soya ini maksudnya mungkin susu soya yang kedalai asli nah kalau di idai dia ngomong yang harus formula formula kan maksudnya dari pabrik kalau yang ini mungkin bisa yang kedalai alami nah itu makanya tidak dipilih nah kita formula bebas saktosa intoleransi nah ini bedanya kalau alergi ini kan reaksi persensitivitas kalau intoleransi laktosa ini enzimnya permasalahan enzim di laktase jadi itu ada A2S surkura tadi dari KK alergi imunologi oke kalau 46 nih coba Aisyah 46 apakah kemungkinan etiologi yang menyebabkan keluhan tersebut bayi perempuan usia 3 bulan keluhan berak yang kekuningan disertai demam usia 3 yang lalu prevensi berak 3-4 kali berhati berak tidak disertai darah maupun rendir berak menyemprot disertai merah dan bau asam bayi saat ini mendapat asli eksklusif tidak terdapat lewanya pemberian susu permula kapasitas fisik RR30 suhu 37,7 tidak didapatkan tanda dehidrasi perut kembung bising usus meningkat dan eritema perianal rata virus ini menyemprot menyemprot pak merah jadi oleh virus cair kalau fibrokolera tadi kan cian beras kalau ekoli bisa berdarah ini impasif atau hemorrhagic toleransi laktosa hati-hati ada enzum laktosa seperti ini memang mirip rata virus dengan intoleransi kaptosa karena mukosa jadi usus nah itu kaptogenesis ini sudah masuk neuro mulai 247 nah ini mirip kayak kita stasi kemarin kejang lemong komplek komplek karena ada penurunan ke sadaran saat antar kejang berulang dua kali anak menangis ini sebenarnya dari lama kejang berulangnya mas sederhana tidak berulang dan dari vokal unilateral menjadi bilateral itu bisa ini contohnya kalau dia sudah rektal kita review kemarin kalau yang neuro dewasa jarang pakai rektal kalau anak supus kalau ini sudah ada infus baru intravena 0,3 sampai 0,5 ini algoritma ini harus hafal rektal baru ke intravena 0,2 sampai 0,5 telegram berkaget IP